Intro Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adisaputra menggelar konferensi pers kepada para awak media mengenai perkembangan kericuan dalam aksi 21-22 Mei 2019 yang lalu. Konferensi pers digelar di lobi utama Divisi Humas Polri. Kabak Penum mengatakan tim investigasi yang dibentuk Polri saat ini tengah mendalami kericuan yang terjadi dalam aksi 21 dan 22 Mei. Tim tersebut berencana akan melakukan kolaborasi bersama instansi pemerintah untuk menguak kasus tersebut. Kabak Penum berharap lembaga seperti Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM memberikan dukungan dalam upaya tim investigasi yang dibentuk Kapolri untuk menuntaskan kasus tewasnya sembilan korban dalam aksi tersebut. Sebelumnya telah dilakukan upaya untuk transparansi karena masyarakat menginginkan kasus yang telah menewaskan kesembilan orang tersebut diungkap secara jujur menurut kebenaran yang sebenar-benarnya. Kita sama-sama memetahui bahwa perakangan ini ada beberapa pemberitaan yang sudah kita berikan juga kualifikasi sebagai bentuk pemberitaan yang sempat hold yang mengandung artian atau potensi mengandung antara teknik dan Polri. Baik, seperti itu tadi, juga ada kampung kekasanan. Yang kedua, ada kapter terkait dengan soal, ada hasil bikon dari Pak Polri, kemudian juga ada pernyataan dari para beberapa karabin mas di Polri dan di bawah karyat sosial. Nah, bagaimana komitikasinya? Salah satunya tadi adalah dengan upaya kita melakukan zebra petrol itu untuk melakukan upaya yang akan terhubung. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!